Di video kali ini kita bakal ngelihat langsung laptop gaming paling powerful dari Asus yang harganya setara dengan harga mobil. Kayak apa ya kira-kira? Halo semua, ketemu lagi dengan saya Febian dari channel Kepoin Techno dan hari ini saya ada di Hotel Pullman, Jakarta buat menghadiri event Asus yang bertajuk Be Unstoppable. Ini adalah event perilisan dari laptop gaming Asus ROG atau Asus ROG atau Asus ROG, kamu bisa sebut apa saja. Tetapi ini adalah event yang bakal merilis laptop gaming paling powerful dari Asus yang kabarnya bakal pakai Intel Core generasi ke-9. Jadi buat kamu yang penasaran, pastikan ikuti terus ke Kepoin Techno. Dan sebelum ke demo zone, kita lihat dulu sedikit cuplikan dari event Asus tentang pengumuman harga resminya. Please welcome the launching of the unstoppable with the world most powerful ROG-9 Jam Intel Core processor gaming platform. The ROG, not the shoe, G-7 700. And the price will be started from 48.999 million Rupiah. The price is starting from 17.299 million Rupiah. Pricing will be started from 8.099 million Rupiah. The AUG SWIFT, G-G-39, thank you. The price is... 47.599 million Rupiah. Oke guys, acaranya sudah selesai ya. Dan sekarang saya mau ngajakin kamu untuk melihat-ngelihat device atau device gaming apa saja yang dirilis Asus tadi. Dan ini ada banyak banget. Basically, ini ada 4 seri laptop gaming yang dirilis Asus yang semuanya ditenagai oleh prosesor Intel Core generasi ke-9. Pertama ada seri Asus ROG Zephyrus. Ini adalah laptop gaming paling tipis yang bukan cuma ditujukan buat gamer, tetapi juga kalangan profesional seperti content creator, video editor, dan yang lainnya. Jadi powerful dengan ketipisan yang... Ya, nggak begitu tebel lah ya. Kamu bisa lihat ini mewah banget. Asus ROG Zephyrus. Meskipun tipis, laptop ini udah dilengkapi dedicated GPU NVIDIA GeForce RTX series. Wow, ternyata selain laptop, disini juga dipamerin nih mobil. Aduh, ini ada mobil BMW i8 ya. Dan mobilnya cakep banget. Tolong fokus ke mobilnya, bukan ke orangnya ya. Yang kedua, ini merupakan konsep laptop masa depan yang dikembangkan oleh Asus bersama dengan tim desain dari BMW. Laptop ini hadir dengan desain futuristik, terinspirasi dari kemewahan mobil BMW, dan punya tombol unik untuk berpindah dari mode gaming ke mode kerja. Nah, ini di sampingnya ada tombolnya untuk kembali dari mode gaming ke mode normal secara instan. Nggak bisa kita cobain, karena do not touch. Laptop ini masih sebatas konsep, belum dijual, tetapi menjadi dasar dari seri desain laptop Asus ROG Strix. Nah, tuh yang ini laptop Asus ROG Strix. Versi yang Strix ya. Ini laptop yang ditujukan buat penggemar e-sports dengan desain mewah bernuansa BMW. Keunikannya ini, dia punya fitur bernama Case Stone. Ini semacam kunci untuk mengakses fitur rahasia di ROG Strix. Jadi kalau Case Stone ini dipasang, kamu bisa akses drive tersembunyi atau shadow drive, kemudian bisa menyimpan settings ataupun menyimpan profile game. Laptop ini juga punya RGB LED yang bisa di-custom sesuai dengan keinginan sendiri. Dan seri laptop terakhir ini yang paling keren, sekaligus paling mahal, karena harganya bener-bener seharga mobil, yaitu ROG Mothership yang dijual 130 jutaan rupiah lebih. Oke, inilah dia ROG Mothership yang harganya bikin kaget. Laptop gaming ini bukan disebut laptop sih, tapi dia semacam portable PC ya. ROG Mothership ini beda dengan laptop gaming pada umumnya, karena dia merupakan hybrid PC gaming. Jadi ini semacam evolusi PC gaming ya. Kalau kamu lihat itu layarnya bisa dilepas, bisa dipisahin dari keyboardnya. Jadi ini bisa jadi kayak tablet, bisa jadi kayak laptop, bisa jadi kayak PC juga. Dan meskipun hybrid, tapi performanya udah sekelas desktop PC high-end untuk gaming. Bahkan hadir dengan factory overclock prosesor Intel Core i9-9980HK Octa-Core, 64GB RAM, dan Nvidia GeForce RTX 2080 dengan 8GB VRAM. Desainnya unibody dengan dilengkapi sistem pendingin liquid metal, powerful banget untuk semua keperluan, mulai dari gaming sampai rendering. Tapi harganya itu guys, 130 juta siap-siap aja ngejual rumah ya. 130 juta 900 berapa gitu. 131 jutaan lah. Tuh kamu bisa lihat chargernya segede gaban. Gede banget. Dan selain merilis laptop, Asus juga mengumumkan desktop gaming terbaru mereka di seri Strix dengan harga mulai 8-26 jutaan rupiah. Lalu ada juga monitor baru ROG Swift PG35V Key. Ada juga versi limited edition pink series yang punya warna pink dan cocok banget buat para gamer cewek. Nah guys, ini acaranya udah kelar dan semoga aja info yang saya bagiin tadi bermanfaat ya. Sampai ketemu lagi di video tekno menarik lainnya besok.